Ikan cuma restaurant Yepang yang jual hidangan berbahan baku ikan, Fams. Kita kasih tau deh, kulinet ikan yang lagi hits di daerah Simpang 5, Banda Aceh. Menu andalanya Dory Fish Strawberry Honey Sauce dan Stick Dory Fish with Cream Sauce. Meski namanya Dory Fish atau Ikan Dory, ternyata jenis ikan yang digunakan adalah ikan tuna tuh, Fams. Cara bikin Dory Fish Strawberry Honey Sauce, ikan tuna yang telah dibubui harus digoreng dengan tepung terlebih dahulu. Kemudian buah stroberi dihaluskan dan dimasak dengan sirup stroberi dan gula. Masak sampai berubah menjadi karamel ya. Lalu tambahkan kecap asin, Fams. Kalau sudah matang, saus stroberi tinggal disiram ke ikan tuna crispy. Hmm, agar tetap hangat, harus disajikan dengan Hot Flat Fams. Jangan lupa tambahkan nasi, saus, dan mayonis. Sadap! Beda lagi dengan Stick Dory Fish with Cream Sauce. Ikan panggang akan disajikan dengan saus susu saja. Bikin berkroncongan. Hahaha. Kalau rasa, jangan ragu ya, Fams. Saus stroberinya segar di lidah. Saus kriminya juga enak, gak bikin enak. Bukan cuma enak, Fams. Ikan tuna kayak vitamin B6. Dipercaya bisa menjaga fungsi sel otak dan sel-sel saraf tuh. Pedas ya, tiga. Pedas, mudah. Tapi enak, mudah. Mantap. Masih belum kenyang juga. Cobain juga ya, Fams. Ikan kuam asam keung. Dalam bahasa Aceh, asam keung berarti asam pedas. Sesuai namanya, rasa asam dan pedasnya bikin segar di lidah. Makin lengkap lagi jika disantap dengan sayur urap, Fams. Enak pokoknya. Ikan kuam asam keung juga bermanfaat untuk tubuh. Karena mengandung protein dan rendah lemak. Berangkat daripada zaman Hindu dulu, sudah turun-temurul. Lidah haro Aceh sudah demikian dari sononya masalahnya itu kan. Jadi makanya kalau makanan Aceh itu identik dengan asam dan pedas. Karena dalam bahasa Aceh namanya itu masam keung. Nah, itu kalau sudah asam dan pedas itu sudah enak sekali. Cara bikinnya, gak susah, Fams. Siapkan ikan tongkol sebagai bahan utama. Ada juga bumbu rempah khas dari Aceh. Setelah bersih, ikan tongkol dicampur lagi dengan garam dan jeruk nipis untuk menghilangkan amisnya. Siapkan bumbunya, terdiri dari cabai rawit, lada, dan bawang putih. Ulek sampai halus, Fams. Tambahkan asam sunti atau belining wudu kering untuk mendapatkan cita rasa asam. Nah, dalam bahasa Aceh ya, proses penambahan asam disebut boh limeng, Fams. Kalau sudah halus, tambahkan bubuk kunyit. Ini Bunda, tadi kita taruh kunyit, itu untuk apa aja? Kunyit ini kan juga bisa tahan lama masakan. Jadi bisa juga jangan cepat basi. Fams, ikan kuah keung beda dengan masakan asam pedas pada umumnya. Warahnya kuning karena ada tambahan kunyit. Nah, saatnya masak. Campurkan ikan tongkol, bumbu, air, dan belining wudu. Lalu masak sekitar 30 menit. Proses masaknya masih tradisional loh, Fams. Periuk dari tanah liat bisa menjaga cita rasa khasnya. Oh iya, Fams. Bagi yang gak suka ikan, kuah masam keung bisa diganti dengan daging atau ayam. Nah, kalau sudah matang, sajikan. Bukan cuma enak loh. Masyarakat Aceh ini percaya, kandungan kuah asam keung bisa menyembuhkan flu dan sakit kepala. Tuh, siapa yang mau coba? Ayam tangkap sudah biasa. Gimana kalau cobain kepiting tangkap? Wah, enak nih. Kepiting tangkap adalah inovasi kuliner masyarakat kampung pandai, Fams. Soal rasa, gak usah diragukan lagi. Oh, enak banget. Bukunya meresap, aroma repahnya kuat banget. Campuran daun temurunya, renyah kayak kerupuk. Berhasil untuk menjaga kesehatan loh, Fams. Daun temuru kayak zat besi dan asam folat. Berperan penting dalam pembentukan sel darah merah. Bermanfaat banget bagi penderita anemia. Daun temuru banyak ditanam di pekarangan rumah keluarga. Jadi kalau mau masak, tinggal petik aja. Praktis. Temuru disebut juga pohon kari atau salam koja, Fams. Biasa dicampur ke dalam masakan atau digoreng. Fungsinya sih sebagai penyedap masakan. Untuk memasak kepiting tangkap, kita butuh bawang putih, bawang merah, jeruk nipis, kunyit, lada, batang serai, garam, daun pandan, daun temuru, dan daun jeruk. Buka cangkang kepitingnya terlebih dahulu ya. Kepiting yang digunakan adalah jenis kepiting bakau. Karena mudah didapat. Untuk menghilangkan bau amisnya, tambahkan garam dan jeruk nipis. Apa dikasih jeruk nipis nih, Bunda? Biar enggak amis. Biar enggak amis ya, Bunda ya. Selanjutnya, haluskan merica, kunyit, bawang putih, bawang merah, dan garam. Pisahkan daun jeruk dari tulangnya dan potong kecil-kecil batang serai. Lemurkan deh bumbu pada kepitingnya. Diamkan sebentar agar bumbu meresap. Lalu goreng. Tambahkan daun pandan, daun jeruk, daun temuru, dan potongan batang serai. Biarkan sesat ya. Tuh, kepitingnya berubah warna tuh. Cantik di mata. Dikin lapar. Jangan lama-lama digoreng. Angkat dan sajikan dengan daun rempah tadi. Jadi deh, piting tangkap. Uh, ada apa nih rame-rame? Oh, rupanya lagi ada acara resepsi pernikahan adat Aceh, Fams. Dalam aturan adat Aceh, hantaran yang wajib dibawa dalam acara pernikahan adalah sange'e. Alias penyukup makanan. Agar tampilannya makin kece, sange'e dihias dengan kain kasap yang dibordir dengan benang-benang emas, Fams. Jadi terlihat lebih mewah ya. Biasanya sih kain kasap berwarna kuning karena melambangkan kemuliaan dan kehormatan. Fams, sange'e juga disebut dengan punowo. Artinya hantaran atau seserahan. Misalnya masih sama dengan seserahan pada umumnya kok. Bisa berupa makanan atau pakaian. Sange'e juga memiliki makna mendalam bagi masyarakat Aceh lho. Jadi karena di dalam itu ada makanan, apakah kue-kue, buah-buahan dan segala macam, itu ditutup. Yang pertama jangan tercemar, kemudian jangan sampai dibawa di lorong-lorong, di jalan-jalan nanti dilihat orang. Nah jadi kita tutup itu berapa pekan rahasia. Baru dilihat sampai di rumah pengantin dibuka apa buahan. Hawuh ini buahannya. Pantas ya, wajib ada dalam acara pernikahan adat Aceh. Fams, penasaran dengan pembuatan sange'e? Datang aja yuk ke desa pengerajinya di desa Lanjaboh, kecamatan Lopna, Kabupaten Aceh Besar. Kalau buah tudungnya aja gampang fam, siapkan bahan baku rotan muda. Jumlahnya ada 12 batang dan panjangnya sekitar 110 cm. Rotan muda dipilih karena teksturnya fleksibel dan kuat. Pastikan kondisi batang rotan tidak lembab. Soalnya bisa mempengaruhi kualitas dan harga jual kerajinannya tuh. Proses buat tujung saji, batang rotan akan diikat menjadi simpul. Buat 4 simpul ya, karena tudung yang dibuat berbetul segi 4. Lalu, anyam seperti ini. Proses ini disebut dengan proses pengisian, Fams. Rotan seolah-olah akan mengisi setiap ruang kosong. Batang rotan akan dianyam ke atas dan ke bawah. Lalu, selipkan batang rotan lainnya deh. Agar terlihat sama, jarak anyaman harus dihitung dengan jumlah ganjil. Lakukan terus-menerus sampai besarnya sesuai dengan kebutuhan, Fams. Selanjutnya, buat pinggiran tudung saji. Kamu makan juga tulang yang berfungsi sebagai tiangnya. Makin banyak tulang, maka akan semakin besar pula tudung saji yang dibuat. Fams, 1 buah tudung saji dibuat sekitar 3 jam. Dalam sehari, pengrajin bisa membuat 3 buah tudung saji. Kalian membuat tudung saji didapat secara turun-turun, Fams. Oh iya, pengrajin tudung mayoritas terdiri dari ibu rumah tangga. Lumayan bisa jadi penghasilan mereka. Ini dia, tudung saji yang sudah bermotif. Cantik ya, kayak kamu. Harga jual kerajinan rotan mulai dari 50.000 sampai 150.000 rupiah. Tergantung ukuran dan tingkat kerumitannya. Tudung saji rotan cocok loh sebagai oleh-oleh dari Aceh. Kalau tertarik beli, dateng aja ke desa Lampogo. Andai kerajinan rotan, banyak dijual di pinggiran jalan tuh. Ah hai. Masih soal hantara pernikahan nih, Fams. Mesekat atau dodol nanas, kuajib hadir. Fams, kue mosikat menjadi kue tradisional kasta tertinggi di Aceh. Membawa atau menyajikan mosikat bisa dibilang merupakan kehormatan tertinggi. Makanya, kasiiranya muklak ada pada setiap acara adat. Untuk membuat kue mosikat, diperlukan bahan-bahan seperti tepung terigu, telur, mentega, dan buah nanas. Sebelumnya, kita buat adonan nanasnya terlebih dahulu ya, Fams. Potong buah nanas kecil-kecil, lalu bersihkan dari kulitnya. Kemudian blender nanas dengan telur ayam kampung. Sekarang, siapkan pengorengan besar untuk membuat adonan kedua. Masukkan gula cair dan tepung terigu. Aduk terus adonan agar tidak menggumpal. Baru deh adonan nanasnya. Aduk terus hingga teksturnya mengental dan menyatu. Jangan lupa beri mentega ya. Membuat mosikat membutuhkan waktu lama layaknya membuat dodor. Terus waktu harus ekstra. Soalnya adonan mosikat harus terus diaduk supaya tidak lengket dan ngosong. Sekitar dua jam pemasakan, mosikat mulai terasa berat diaduknya. Berarti sudah matang tuh. Angkat selagi panas. Langsung rapikan dan bentuk sesuai keinginan. Harus cepat, karena jika mulai dingin akan semakin sulit dihias. Wah, bikin kagum deh. Jago banget menghias mosikatnya. Ada bentuk bunga-bungaan dan ornament hias khas Aceh. Keren. Faham, kalau biasanya bunga digunakan untuk mempercantik halaman rumah. Nah, di Aceh ada bunga yang dimakan loh. Namanya bumong kaye atau bunga kayu. Dengan bingungnya, Faham, bunga kayu adalah kue tradisional khas kota rencong yang berbentuk bagikan bunga dari kayu. Untuk membuatnya, siapkan tumpung ketan, puaran makanan, gula pasir, peja, telur, dan baking soda. Pecahkan telur. Masukkan beberapa sendok peja sesuai dengan jumlah telur yang dipakai. Peja berfungsi untuk melembutkan kue, Faham. Tempurkan pula baking soda sebagai pengobang adonan. Top sampai berbuih. Masukkan tepung sedikit demi sedikit hingga adonan mengeras. Ambil sedikit adonan untuk dicapurkan dengan pewarna kue. Karena warna yang digunakan hanya dua, lagi menjadi dua saja ya. Selanjutnya, ambil sedikit adonan yang sudah diberi pewarna. Campurkan ke dalam adonan original tadi ya, Faham. Lalu gulung memanjang. Bentuk layaknya bunga kayu. Ini enggak gampang lho. Kalau salah sedikit saja, hasilnya akan jelek. Bisa-bisa harus dibuat ulang. Nah, kalau bentuknya sudah pas, masukkan adonan ke dalam minyak yang belum terlalu panas. Tekan-tekan sedikit. Jadi, Bu, ditekan buat apa nih? Buat ngembang ya. Buat ngembang. Kalau ditekan kan, nantinya lembek. Wah, bunga kayunya mulai mengembang tuh. Sempurna. Langsung angkat ya. Faham, supaya kue bunga kayu terasa manis, harus dicampurkan dengan gula cair. Kita harus buat dulu ya. Masak gula pasir dengan air secukupnya. Biarkan hingga mendidih. Masukkan satu persatu deh. Nah, uniknya, bunga kayu harus dijemur dulu di trik matahari, Faham. Katanya sih, agar tampilannya semakin cantik. Faham, kue bunga kayu memiliki tekstur garing dan manis. Umumnya dibuat untuk hantaran pernikahan atau bawaan saat bertamu. Buat kudapan sore hari juga oke kok. Hei, asik banget sih jalan-jalannya. Ragam Indonesia akan kembali sesaat lagi. Jangan kemana-mana ya. Sekarang kita jalan-jalan ke Pantai Lampuk ya, Fahams. Lokasinya ada di Aceh Besar. Jaraknya hanya 15 km dari Bandai Aceh. Fahams, Pantai Lampuk dianggap sebagai Pantai Kutanya Aceh. Soalnya mirip sih, hasil putih gitu. Jadi gak heran kan kalau Pantai Lampuk menjadi wisata andalan masyarakat Aceh. Pantai Lampuk termasuk pantai yang mengalami kerusakan cukup parah saat terjadi tsunami di tahun 2014 lalu. Trauma terhadap ancaman tsunami membuat Pantai Lampuk sempat ditinggalkan warga. Setelah satu tahun tsunami, untungnya Pantai Lampuk kembali ramai oleh pengunjung. Sekarang sih, Pantai Lampuk semakin cantik lho. Apalagi ada tempat untuk foto-foto. Biayanya terbilang murah. Cuma 10.000 rupiah saja per orang, kita bisa berfoto sepuasnya. Kalau butuh aksesoris pendukung, tinggal sewa aja fam. Peritemnya 5.000 rupiah, tinggal pilih. Lari deh, kita jelajahi spot-fotonya. Salah satu spot-foto yang digandungi wisatawan adalah kawasan payung warna warni dengan latar tulisan Pantai Lampuk. Jendela Jadul juga oke nih. Hasilnya pasti ciamik. Terus di mana lagi ya? Tuh, lanjut di bangku ayunan aja deh. Hehehe, keren kan? Masih belum puas? Tenang, lokasinya masih banyak kok. Tuh, ada tempat duduk santai bernuansa pink dan bangku bernuansa putih dengan balutan kain berwarna biru. Wah, lucu banget deh. Yakin deh, bakal puas bagi yang hobi foto-foto. Tapi jangan buru-buru pulang ya fam. Sunset di Pantai Lampuk, sayang banget untuk dilewatkan. Hmm, gindah banget ya. Ah hai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wih, asik nih. Kamu yang datang disambut tarian tradisional. Jadi berasa tapi berserah aja. Hahaha. Jangan heran deh fams, kalau lagi berkunjung ke kampung wisata Gampong, Nusa, kita akan disambut tarian-tarian. Lokasinya sekitar 25 menit berkendara dari kota Banda Aceh. Kampoeng dalam bahasa Aceh artinya kampung. Fams, tarian ini adalah Tari Rapai Geleng. Asalnya dari daerah Manggeng, Aceh Barat Daya. Jumlah penari dalam tarian Rapai Geleng sekitar 20 orang. Bagus banget ya. Oh iya, gerakan Tari Rapai Geleng sebenarnya menunjukkan tarian kerjasama dan kepompakan masyarakat Aceh. Dan kasairnya berisi petuah adat. Seperti hidup bermasyarakat, berkama, dan solidaritas. Bisa tawanan yang datang juga bisa loh belajar tari di Gampong, Nusa. Wih, asik. Pams, Gampong Nusa ini adalah desa yang sempat korak-koranda saat tsunami yang menghasilkan Aceh tahun 2004. Kemudian jadi banyak peluang yang datang untuk memberi bantuan. Berkat kekayaan alam, budaya, dan kuliner, Gampong Nusa menjadi daya tarik wisatawan. Makanya, Gampong Aceh dikenal sebagai Gampong Eko Wisata. Jadi akhirnya kami melihat setiap tahun, bahkan setiap bulan itu ada tamu yang datang ke Gampong Nusa. Nah, pada tahun 2015, akhir tahun 2015, kami mencoba duduk bersama-sama. Ada anak muda, ibu-ibu, kemudian remaja duduk menggali potensi-potensi yang ada di dalam Gampong. Bukan cuma wisatanya aja, Fams. Di Gampong Nusa, para ibu juga membuat kerajinan yang bermanfaat. Mereka tergabung dalam kelompok Nusa Creation Non Organic. Uniknya, kerajinan dibuat dari bahan bekas. Misalnya, tempat tisu yang dari kardus dan buah cemara. Hmm, cocok loh jadi oleh-oleh. Fams, ada juga loh kerajinan dari plastik bekas yang dirajut. Hasilnya bisa jadi dompet atau pouch. Wih, cantik ya. Kerajinan ini dibanderol mulai dari 40 ribu rupiah sampai 500 ribu rupiah. Bergantung ukuran dan tingkat kesulitan kerajinannya. Ada yang unik lagi nih, Fams. Tamu yang berkunjung akan dijamu makan juga. Asik nih, makanan yang dihidangkan adalah kuliner khas Aceh. Seperti kemamah dan kuah belangong. Tapi jangan dikira gratis ya, Fams. Pengunjung akan dikenakan biaya 50 ribu rupiah per orang. Minimal tamu yang dijamu harus sekitar 5 orang. Jangan lupa nambah ya. Tidak kerasa sampai di sini jumpa ragam Indonesia hari ini. Tapi kita akan kembali esok kok. Jangan lupa ya, Fams. Cintailah Indonesia dengan segala keragamannya. Cintai ragam Indonesia. Ahai. Sub indo by broth3rmax